Salam, selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab masmur pascal 116 sampai dengan pascal yang 118. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita mengadakan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari kitab masmur pascal 116 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-14 dengan judul Membalas Kebaikan Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Yang ke-13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Empat belas, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, sebelum kita memasuki hari yang baru ini, Mari kita renungkan sejenak kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa kali Tuhan sudah menjawab doa-doa kita? Berapa kali Tuhan sudah menimbulkan penyakit kita? Berapa kali Tuhan sudah menolong kita? Betapa tidak pernah Tuhan meninggalkan kita jatuh, karena tangan Tuhan selalu menolong-nolong kita. Tidak akan pernah kita sanggup menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan dan kesetiaannya di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sesudah kita mengalami begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Adakah timbul pertanyaan dalam hati kita? Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan kepada aku? Sesungguhnya yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita, Bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa kita mengganti ataupun membalasnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk mengucap syukur dan menyadari Betapa besar perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang sudah merasakan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya dan selalu mensyukuri kebaikan Tuhan, maka itu akan terlihat dalam bagaimana dia menjalankan kehidupannya. Dalam nasmur 116 ayat 13 dan 14, kita lihat bagaimana kehidupan orang yang selalu bersyukur. Pertama, mengangkat piala keselamatan, kita akan memperlihatkan rasa hormat, agung akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dan menyaksikan karya penyelamatannya kepada orang lain. Kedua, menyerukan nama Tuhan, artinya tak henti-hentinya memuji Tuhan melalui ibadah doa, hidung pujian, dan persekutuan dengan teman seiman. Yang ketiga, mempersembahkan korban syukur. Korban syukur yang paling utama adalah diri kita sendiri. Memberikan kita menjadi hamba yang tunduk dan taat kepada Tuhan. Puncak kebaikan Tuhan kepada kita adalah menyerahkan dirinya sendiri untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Saat ini waktunya bagi kita membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan nyata. Senantiasa mengucap syukur dan menceritakan kepada kebaikan Tuhan kepada orang lain adalah tindakan nyata membalas kebaikan Tuhan. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih. Tuhan berkati.